Loh loh loh, Cesa lagi makan dimana sih ini? Di Jakarta apa luar kota sih? Kok romah-romahnya lagi di Padang ya? Tenang ya bun, pan. Agen Cesa masih makan-makan di Jakarta kok. Lagi nurutin maunya siang-siang cari yang panas segar berkuah. Pas nih, sedap mampir ke warung Sotopadang. Salah satu yang legend dan cakep dipandang di ibu kota. Isiannya komplit. Ada daging, soun, perkedel kentang plus bawang. Widih-widih, C makan kenyang. Masuk semua ke mangkuk. Langsung deh, dikuir kuah soto daging panas-panas. Hai bunda pandan, nih sekarang udah tersaji tiga menunya dari Sotopadang Haji Bangkarto. Dan paling spesialnya ada Sotopadangnya. Jadi aku udah gak sabar mau nyobain yang paling spesialnya dulu ya, yang pertama. Jadi kita langsung cobain yuk Sotopadangnya. Waduh cek, banyak bener tuh pesenan. Laper apa bang? Hasnya Sotopadang si kuah beningnya itu. Dibilangnya salah satu soto terdebes di tanah air. Si dia soalnya diracik dengan 16 rakam bumbu. Fix, kaya rasa. Meriah di lidah. Anyway, jangan lupa. Has juga makan Sotopadang. Itu nasinya disandingin ya. Bunda pandan, jadi di dagingnya itu lembut banget. Kan ada Sotopadang yang dagingnya crispy-crispy gitu. Tapi kalau yang ini, daging yang lembut dan sounannya enak banget. Apalagi dengan pergedel kentangnya ini juga lembut. Dengan sotonya yang segar, sedap banget. Aslinya di Padang, isian dagingnya tersaji kering rada-rada crispy. Nah, di kedai Bangkarto ini agak berbeda. Inisan dagingnya dibuat lebih lambut. Kalau bahasa Minangnya lambut. Yang artinya lembab atau basah. Jadi, teksturnya lembut dan mudah dikunyah. Cusce, langsung tanyain. Itu gimana? Sotopadangnya bisa nikmat begitu. Bang Padli, ini kan dari 1948 ya. Kok bisa sih bertahan selama itu sampai sekarang ini? Kita kebetulan dari dulu sampai sekarang, apa yang dibuat, bumbu apa segala macam, selalu kita ikutin. Jadi kuncinya sih konsisten aja. Konsisten ya. Nah, konsisten Bunda Panda yang bikin bertahan dari setelah 3 tahun Indonesia Merdeka. Keren banget. Sotopadangnya udah kenyang dan bikin segar. Lanjut kita cobain mie tahu. Yang bikin istimewa. Mie-nya dibuat mirip-mirip pasta di Italia. Mie-nya itu dicampur dengan bumbu kacangnya yang smooth banget dan gak bikin enak, Bun. Ini tuh kalau model makanan Italia, model-model pasta Fettucini gitu. Tapi ini versi lokalnya. Dan kerupanya ini enak banget. Yuk, Bun Panan, meluncur. Gak nyampe 30 ribu rupiah, udah bisa nyicipin soto sampai mie tahu khas padang yang sedap benar. Gak perlu beli tiket pesawat ke Tanah Minang, tinggal meluncur ke Tanah Abang. Bun Panan, sebelum pamit, gak bosen nih, e-pop ingetin. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker. Karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat! Banyak pilihan dan pastinya enak semua. Ini di mana sih? Makanya, pantengin e-pop besok. Sampai jumpa di video selanjutnya.